24 pin ya bro jarum 24 pin jadi kalau longgar kayak gini berarti patah ya eh sekarang lihat head patahnya itu seperti itu ya tuh dia ada patah satu tuh ya ada patah berarti ini jarumnya 24 pin ya bro jarum 24 pin jadi kalau longgar kayak gini berarti patah ya tapi kalau masih ada kayak gini tuh kelihatan dia nggak patah ya gitu jadi lihat jarum patahnya seperti itu ya Oke jangan lupa like dan subscribe dan masang headnya juga hati-hati ya takutnya konslet kalau konslet lu rusak ke mainboardnya ya jadi nge-shot ke mainboardnya harus ganti mainboard acara ngeceknya juga bisa pakai kaca pembesar kayak gini ya jadi bisa kelihatan ya Nah kalau yang udah ini pakai kaca pembesar ya tapi secara ini kelihatan ya kalau head LQ 290 280 ya jadi kelihatan tuh ya Nah cara ngecek print headnya seperti itu ya cara ngecek print head LQ 280 2190 ya itu aja itu aja oke jangan lupa like dan subscribe langsung copot aja dan ini mau di service ya jadi diganti patahnya Oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe screen head LQ 2190 2180 nah jadi ditulis seperti ini pada satu ya jadi ini sudah kelihatan ya tuh untuk melihat patahnya tuh ya kelihatan ya cara melihatnya seperti itu aja kalau head LQ 2190 2180 ya gampang ya tuh seperti itu ya oke ya terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih kelihatan ya